Intro Ibas perselingkuhan yang dilakukan Syahnas dan Randy rupanya membuat JJ dipandang sebelah mata Pasalnya JJ bak bertekuk lutut meskipun Syahnas dan Randy telah terang-terangan berselingkuh Tak mau terus dianggap remeh JJ pun kini bangkit dengan mencoba peruntungan di dunia politik Bersama dengan Nisha Ahmad, sang kakak Ipar, JJ lantas bergabung di partai PAN Rupanya kemunculan JJ ini bak ingin mematahkan komentar miring netizen terhadap yang sering memandang sebelah mata Rafi Ahmad pun baru-baru ini membongkar alasan JJ nyalek Menurut Rafi Ahmad, lantaran kerap dipandang sebelah mata JJ pun kini bertekad bangkit Kata si JJ, karena ada kejadian kemarin perselingkuhan Syahnas dan Randy Banyak orang yang memandang sebelah mata dan dia mau nunjukin, kata Rafi Ahmad Dikutip dari tayangan FYV Trans 7 pada Jumat Namun setelah JJ mengumumkan masuk dunia politik, ia pun merasa diremehkan dan dinilai belum pantas mewakili aspirasi rakyat Rafi Ahmad pun bak pasang badan membela adik iparnya tersebut Maka itu, JJ kini bersikeras ingin membuktikan bahwa dirinya bisa memberikan nilai positif terhadap banyak orang Serta semakin termotivasi untuk menunjukkan diri mampu memberikan yang terbaik bagi rakyat jika diberikan kepercayaan Rafi Ahmad mendukung keputusan JJ untuk terjun ke politik Sementara itu, kini setelah JJ ketahuan ingin terjun ke dunia politik, Syahnas makin kena hujatan Bahkan JJ juga turut disentil netizen karena nekat mau menjadi anggota DPR Dengan kondisi rumah tangganya yang menjadi buah bibir masyarakat Image buruk, Syahnas bak menjadi petaka dalam rencana JJ untuk menjadi wakil rakyat Pasalnya diketahui hingga detik ini Syahnas sendiri belum pernah meminta maaf kepada Lady Nayawan Padahal rumah tangga Lady Nayawan sendiri kini hancur imbas ulah Syahnas dan Randy Banyak netizen yang meminta Syahnas untuk meminta kepada Lady atas kelakuan belangnya dengan Randy Namun hingga kini, keinginan netizen untuk tampak belum juga terlaksana Bahkan di saat Lady mengalami kecelakaan dengan Randy Syahnas tidak memberikan responan Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya Assalamualaikum, bye-bye